Gading Martin tertangkap oleh awak media mengunjungi kediaman mantan istrinya, Gisela Anastasia atau yang akrab di sapa Giselle. Diketahui mobil Gading Martin terlihat berada di depan rumah Giselle sampai sore hari. Karena hal itu, publik menduga keduanya akan rujuk dalam waktu dekat. Diketahui sebelumnya usai kasus video sur Giselle tersebar, Gading Martin sering menghabiskan waktu bersama dengan Giselle. Lantas, apa yang terjadi? Gading Martin kepergok awak media tengah menghabiskan waktu bersama dengan mantan istrinya, Giselle. Hal ini terungkap karena mobil milik Gading terparkir di depan rumah milik Giselle. Bahkan, mobil itu berada di sana dari pagi hingga sore hari. Sebelumnya, Gading Martin juga sering terlihat menghabiskan waktu bersama dengan mantan istrinya itu usai kasus video sur milik Giselle terungkap ke publik. Keduanya kerap berkomunikasi dengan baik sampai saat ini. Melihat hal tersebut, Sontak publik menduga kemungkinan rujuk antara Gading Martin dan Giselle. Bahkan, hal itu diperkuat usai Gading kedapatan berkunjung ke rumah Giselle hingga larut malam. Wanita berusia 30 tahun itu kemudian merespon kemungkinan rujuk dengan Gading Martin. Dia mengatakan bahwa kemungkinan rujuk bisa saja terjadi. Giselle lebih memilih pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kalau ngomong balikan, enggak ada yang pernah bisa tahu, enggak pernah mendahului Tuhan, ucap Giselle dikutip dari Youtube Indosiar yang diunggah tanggal 23 Mei 2021. Meski telah berpisah, Giselle tetap mengakui sampai saat ini sering berkomunikasi dengan baik kepada mantan suaminya itu. Bahkan, dia juga tidak menolak jika memang pilihan rujuk dengan Gading Martin terbuka. Wanita berusia 30 tahun itu lebih memilih berserah kepada Tuhan dengan pilihannya menjalin hubungan rumah tangga. Bahkan, dia juga mengatakan akan menerima semua pilihan yang terbuka untuknya saat ini. Semua opsion tetap aku buka sama Tuhan bahwa apapun itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan aku, aku mau nurut, ucap Giselle. Sampai saat ini pihak Gading Martin belum memberi klarifikasi terkait kabar rujuk dengan Giselle. Diketahui sebelumnya, keduanya resmi bercerai pada tanggal 23 Januari tahun 2019. Terima kasih.